Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang materi integral untuk matematika kimia. Yang akan saya sampaikan adalah konsep dasar integral, khususnya yang di bilangan E. Nanti ada beberapa contoh dan pengaplikasiannya dalam ilmu kimianya. Untuk yang bagian Laplace, itu kayaknya nggak akan disampaikan, karena itu aku juga baru dengar. Waktu aku dapat, ini materi banget sih sebenarnya, baru dapat yang Laplace sama yang transformasi. Jadi yang aku fokusin adalah dasarnya dulu, biar teman-teman kalau ada angka-angka yang berbeda, itu bisa dimodifikasi lagi. Kita akan mulai dari sifat-sifat yang di bilangan E dulu. Kita mulai dulu ya, dari sifatnya. Ini refresh dulu aja, sifat dari bilangan Euler. Atau bisa singkat dengan E, yang sifat yang pertama, ini dalam integral ya. Integral. Sifat yang pertama, kalau ada integral E, X, D, X, maka sama dengan E, X, plus C. Kemudian kalau ada A, X, D, X, maka sama dengan A, X, L, A, plus C. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ada E pangkat A, X, D, X, ini semuanya hasilnya adalah 1 per K, E pangkat X, plus C. Kemudian yang keempat, kalau misalkan ada E pangkat A, X, maka sama dengan A, yang saya coret, jadinya X. Reverse sedikit, yang integral biasa, misalkan E, D, X, sama dengan X, plus C. Kemudian kalau ada X, X pangkat N, X, sama dengan 1 per N, plus 1, X pangkat N, plus 1, plus C. Kemudian, sifat yang lain, A pangkat X, N, D, X, maka adalah A per N, plus 1, X pangkat N, plus 1, plus C. Yang terakhir adalah 1 per X, B, X, maka integralnya adalah L, X, plus C. Ini adalah dasar-dasarnya, ada 4. Kemudian kita akan melatihkan ke contoh, apa namanya, pengaplikasiannya. Kalau kita punya, ini contoh, integral dari E pangkat min X, D, X, maka cara penyelesaiannya adalah menggunakan pemisalan. Pertama, misalkan U sama dengan min X, maka turunannya di D, U per B, X. Karena turunan dari min X, maka min 1, maka D, U pindah ruas, jadinya min B, X. Ini simpan dulu. Kemudian, kita ke sini masukin substitusi, maka E sama dengan min X-nya diganti U, min U, D, U-nya sama dengan min D, X. Jadi, kalau dalam bentuk D, X-nya, maka sama dengan min D, U. D, X-nya, dirubah jadi min D, U. Nah, kemudian dengan min integral dari E pangkat U, D, U. Integralnya adalah min E pangkat U, E pangkat U plus C. U-nya dibalikin lagi, jadi min E pangkat U adalah min X, X plus C. Nah, ini penyelesaiannya. Ini masih mudah, kita akan naikin satu contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya kita punya integral dari E pangkat, integral E pangkat min 2 X, D, X. Hasilnya, kita cari, caranya sama pakai permisalan seperti tadi, misalkan U, kita misalkan jadi E pangkat X. Nah, ini kita bisa ubah E pangkat X sifat perpangkatan min 2. Nah, maka U, misalkan jadi E pangkat X, maka turman-nya D, U per D, X sama dengan E pangkat X. D, U-nya, pindah jadinya E pangkat X, D, X, E pangkat X-nya diganti U, maka D, U sama dengan U, D, X. D, X sama dengan seber U, D, U. Nanti ini kita substitusi. Maka, kita ini dirubah, jadinya, kalau ini berarti U pangkat min 2, D, X-nya dirubah jadi seber U, D, U. Maka, kalau kita taruh biar gampang, jadi seber U pangkat 2, per seber U, D, U. Hasilnya, kita selesaiin dulu, 1 per U pangkat 3. Atau bisa dikulis U pangkat min 3. Integralnya adalah, min 1 per 2, U pangkat min 2 plus C. Dilanjutkan lagi, U-nya dibalikin lagi ke bentuk E-nya, Maka, min setengah E pangkat X, min 2, ditambah C. Atau setengah, min setengah E 2, min 2, X plus C. Sampai jumpa di video selanjutnya. M, ini E. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalau kita punya integral dari X, E pangkat min X di X, hasilnya kayak apa? Cara selesaiannya adalah, pertama, sama kayak tadi, misalkan lagi, misalkan U sama dengan X, maka D U sama dengan D X. Ininya, kurunkan dari X, maka 1. D U sama dengan D X. Simpan dulu yang ini. E, yang ini dimisalkan E pangkat min X, ini D V per D X. Maka, ini D V sama dengan, ini pindah ruas, jadinya E pangkat min X di X. Kemudian, kalau mau mencari V, maka kita integralkan kanan sama kirinya. D integral dari E pangkat min X di X, hasilnya adalah min E pangkat min X. Habis itu, kita balik lagi ke soalnya. maka X E pangkat min X di X, itu cara selesainya menggunakan metode, jadi setelah dapat persamaan 1 dan 2, balik ke metode integral partial. persamaannya adalah U D V kemudian U kali V min V D U. Ini persamaannya untuk yang partial. Persamaan ini disubstitusi ke sini. substitusi maka U itu adalah berarti mana? Ini ya. Ini sama di FD V ini. Habis itu K Maka U adalah X kemudian V adalah min E pangkat min X min integral V-nya min E pangkat min X D U sama dengan DX maka bisa diganti jadi DX ini E-nya. maka hasilnya adalah ini kita rumah jadinya min E pangkat ini X min E pangkat min X dikurangi hasil integral dari ini adalah E pangkat min X hasilnya adalah min E pangkat min X plus X plus 1 plus C ini min X sama ini kan hasil ini ini hasil ini ini hasilnya penyelesaian dari ini maka sudah ke parsial oke kemudian contoh yang ke empat contoh yang keempat contoh yang empat kalau kita punya integral dari E pangkat akar dari X di X ini sama dengan berapa cara penyelesaiannya adalah sama seperti tadi misalkan dulu kalau misalkan U sama dengan akar X akan jadi tulis X pangkat setengah kemudian turunan U per DX sama dengan setengah X pangkat min setengah maka DU sama dengan setengah X pangkat min setengah DX DX nya 2 kali X pangkat setengah X pangkat setengah adalah U maka DX sama dengan 2 kali U DU ini persamaan yang disimpan selanjutnya kita lihat ke atas nah integral balik ke pertanyaannya maka E ini akar X nya kita ganti sama U DX X nya sama dengan 2 U DU atau bisa kita keluarkan jadinya 2 kali E pangkat U DU ini permisalan bertingkat ini permisalan yang pertama ini permisalan yang kedua jika jika P P P sama dengan U maka DP per DU turunannya sama dengan 1 per DP sama dengan DU kemudian kemudian satu lagi DQ per DU sama dengan E pangkat 2 maka D sama dengan E pangkat 2 DU kalau mau nyari kinya maka integralkan integralkan maka integral dari E pangkat U adalah EU kemudian kemudian selamat persamaan ini kita balik ke sini pakai metode integral par par sial selanjutnya Terima kasih. 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 A. Terima kasih. 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 Terima kasih.